Kami harus bisa mengantisipasi dari kebangkitan Madura United karena dimana dalam dua pertandingan terakhir mereka tidak mendapatkan poin tentunya ini menjadikan motivasi apalagi lawannya Persebaya. Pelatih Fabio Levandas Waswas Persebaya Sarabaya curi poin di kandang Madura United. Pelatih Madura United Fabio Levandas Waswas Persebaya Sarabaya bisa memetik kemenangan di Stadion Gelara Madura Rato Pemelingan Pemekasan Minggu 29 Januari 2023. Rasa khawatir ini muncul karena Persebaya Sarabaya baru saja merepoin penuh usai melawan Persita dan bayangkara FC. Pelatih Madura United Fabio Levandas mengatakan, Persebaya Sarabaya adalah tim yang dinamis dan memiliki pemain yang kualitasnya bagus. Ia mengaku telah berbicara dengan semua pemainnya agar bisa mewaspadi pemain Persebaya Sarabaya di Stadion Gelara Madura Rato Pemelingan Pemekasan. Kalau pemain mewaspadi gerakan lawan, pasti ada pembeda saat pertandingan di lapangan, kata Fabio. Menurut Fabio, pada putaran kedua BRI Liga 1 ini, Persebaya Sarabaya mendatangkan dua pemain baru yang berkualitas bagus. Dua pemain itu, Paulo Victor dan Zef Volante. Hadirnya dua pemain baru itu semakin membuat tim Persebaya Sarabaya dinamis saat bermain di lapangan. Kita harus mewaspadai dan fokus 100 persen, tegasnya. Pengamatan pelatih asal Brazil ini sewaktu putaran pertama Liga 1 2022 lalu, timnya datang melawan Persebaya dengan raihan tiga kemenangan dengan tim lain. Sedangkan Persebaya saat ini hanya sekali menang dengan tim lain. Namun kondisi pada putaran kedua Liga 1 2022-2023 ini, Persebaya datang ke kandang Madura United dengan dua kemenangan sebelumnya melawan tim lain. Tapi kita kalah dalam dua laga sebelumnya. Ini ganti situasinya dan bikin pertandingan jadi jeda. Tutupnya Aji menilai Madura United dihuni banyak pemain pengalaman, baik pemain lokal maupun asing. Pemain Madura United bagus-bagus dan berpengalaman, usia mereka juga sudah matang. Lulinha terus, Klebersen, pemain asing mereka punya usia matang. Jadi kami harus waspada, kata Aji Santoso. Bagi bag Madura United, Klebersen, Martins, De Souza, pertandingan ini cukup penting. Sebab klub Laskar sampai kerap akan kembali bermain di depan pendukungnya. Artinya, sebisa mungkin Madura United harus bisa mengamankan poin penuh di kandang. Oleh karena itu, Klebersen akan berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan. Ingat, persiapan kami sudah baik, kami tahu bagaimana pentingnya pertandingan ini buat kami, kata Klebersen dalam sesi Jumpa Per Sabtu 28 Januari 2023. Kami main di depan penonton kami sendiri, harapan kami bisa dapat poin maksimal di pertandingan ini. Tegas pemain asal Brazil tersebut. Jalani latihan intensitas tinggi, persebaya siapelakoni laga lawan Madura United. Jelang laga derby jating melawan Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Aji Santoso memberikan porsi latihan dengan intensitas tinggi untuk para pemain persebaya. Laga Madura United melawan persebaya Surabaya bakal berlangsung pada Minggu 29 Januari 2023. Pertandingan merupakan laga pekan ke-21 Liga 1 2022-2023. Pelatih asal Malang sudah membuat tim asuanya menjalani menu latihan intensitas tinggi untuk hadapi laga krusial tersebut. Intensitas latihan hari ini sangat tinggi, karena kami besok sudah tidak berlatih, karena Sabtu berangkat untuk latihan resmi, kata pelatih asal Malang tersebut. Kondisi para pemain persebaya Surabaya sejauh ini dalam keadaan baik. Ini adalah laporan cedera serius yang dialami para pemain persebaya Surabaya. Hanya pemain baru mereka, yaitu Zip Volante yang mengalami cedera ringan. Secara keseluruhan, semuanya sangat baik. Mungkin Z yang sedikit lecet kakinya, semoga tidak ada masalah. Ujar Aji Santoso Meski begitu, Aji juga buka suara tentang kondisi lawan. Menurutnya, Madura United punya materi pemain yang sangat bagus. Dia juga mengungkapkan bahwa para pemain Madura United berada dalam usia yang matang. Kondisi tersebut jadi suatu hal yang wajib diwaspani oleh Bajul Ijo. Ya, semua pemain mereka bagus-bagus, berpengalaman. Usia mereka sudah matang seperti Ludinha. Ada lagi si Clemson. Ujar Aji Santoso Pemain-pemain asing mereka berusia matang, jadi kami harus waspada. Lanjutnya Aji Santoso juga buka suara tentang situasi striker barunya di persebaya Surabaya, Paulo Victor. Seperti yang diketahui, striker asal Brazil tersebut berhasil memberikan perkenalan yang baik untuk bonek. Meski belum tampil penuh dalam dua laga perdananya, dia berhasil mencetak dua gol dan satu asis. Pada laga melawan persi tatang erang, Paulo Victor baru masuk pada awal babak kedua. Sementara pada laga menghadapi Bayangkar FC, striker asal Brazil tersebut baru masuk pada menit ke-26. Terkini, Paulo Victor berhasil jadi penentu kemenangan saat melawan Bayangkar FC. Untuk Victor, saya tetap berkomunikasi dengan dia. Apakah siap bermain 100%? Artinya 90 menit atau masih cadangan? Kondisi itu nanti saya lihat. Tutup Aji Santoso Update transfer persebaya Surabaya, Aji Santoso ungkap tak ada tambahan abonisi baru. Pelatih persebaya Surabaya, Aji Santoso ungkap tak ada tambahan abonisi baru di sisa bursa transfer paru musim. Pergerakan persebaya Surabaya di bursa transfer paru musim kemungkinan telah usai. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Aji Santoso pada saat wawancara sebelum pertanian melawan Bayangkar FC pada Senin 23 Januari 2023. Ya, sepertinya sudah nggak ada transfer pemain baru karena kami sudah ada 33 pemain, ucap Aji Santoso. Jumlah pemain yang dianggap sudah cukup membuat pelatih asal Kabupaten Malang itu merasa sudah tak memerlukan tambahan abonisi lagi. Kemungkinan besar tidak ada penambahan pemain lagi. Pungkasnya Di bursa transfer paru musim ini, persebaya Surabaya sudah mendatangkan 4 pemain. Empat pemain adalah Joss Brown, M. Iqbal, Ziv Volante, dan Paulo Victor. Sedangkan tiga pemain dipastikan Heng Kang, yaitu Dandy Maulana, Silvio Junior, dan Heigor Vidal. Selain tiga pemain itu, ada dua pemain persebaya Surabaya lagi yang sedang dalam merampungkan proses kepindahannya ke tim luar negeri. Wonderkid Marcelino Ferdinand kini sedang dalam perjalanan menuju Belgia. Kemudian bekiri andalan, yaitu Alta Bala digabarkan bakal bergabung dengan tim asal Spanyol, yaitu Cidi Sloan Stacey. Ada pun bursa transfer paru musim Liga 1 2022-2023 digabarkan bakal ditutup pada tanggal 30 Januari 2023. Persebaya memulai putaran kedua Liga 1 dengan meyakinkan. Dua pertandingan yang telah dilakoni berakhir dengan kemenangan Rizky Rido CS. Kemenangan 5-0 atas Persita Tangerang menjadi skor terbesar sepanjang persebaya berkiprah di Liga 1. Kemudian diteruskan dengan memutus rekor buruk tak pernah menang melawan Bayangka Ravsi sejak tahun 2019. Bajul Ijo menang 2-1 atas tim Asuhan Widodo Ceputro. Dua kemenangan beruntun itu membuat posisi persebaya di klasemen sementara meningkat. Dari semula di posisi ke-10, persebaya kini berada di peringkat ke-7 dengan 28 poin. Saya tekankan pada pemain untuk terus bertahap tampil baik. Karena sebagian pemain baru, Alhamdulillah dari posisi ke-10 ke-7, mudah-mudahan bisa mencapai target 3 besar. Ini memang kami mulai step by step, kata Aji Santoso. Pelatih berlisensi AFC Pro itu tidak memungkiri bahwa performa moncar timnya di putaran kedua imbas masuknya sejumlah pemain baru. Putaran kedua persebaya mendatangkan 4 pemain baru, 2 pemain asing, Zev Volante dan Polo Victor, 2 pemain lokal baru, Jos Brown dan M. Iqbal namun masih minim kesempatan.